Puji nama Tuhan, sudah dikasih oleh Tuhan, seperti pujian tadi katakan, tangan kuat yang menopangku, selalu menuntunku dan kita minta pegang tanganku Tuhan, tuntun langkahku Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini hidup kita seperti orang yang bergumul. Ayub 7 ayat yang pertama disana dikatakan bahwa kehidupan manusia itu seperti orang yang bergumul. Keadaan hari-harinya seperti orang upahan, jadi berjerilah sedemikian rupa. Kalau dalam terjemahan lama disana dikatakan hidup manusia itu seperti orang yang berperang, tidak pernah ada rasa ketenangan dan selalu penuh dengan perjuangan. Paulus pun sendiri menggambarkan bagaimana kehidupan orang, kehidupan kita pun sebagai anak-anak Tuhan seperti orang yang sedang berada dalam perlombaan. Dan di tengah situasi yang ada betapa pentingnya kita memiliki kekuatan. Di tengah keadaan-keadaan yang seperti ini betapa pentingnya kekuatan. Supaya kita akhirnya bisa meraih kemenangan. Kekuatan tidak didapat dari kemenangan. Tetapi melalui perjuangan dan tidak menyerah. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di masa-masa yang tidak baik, di tengah-tengah segala pencobaan dan pergumulan. Dan kemenangan pun tidak didapat di awal perlombaan. Tetapi di akhir perjuangan. Banyak orang mengawalinya dengan berjuang sedemikian rupa. Tetapi mereka gugur di tengah jalan. Mengapa bisa terjadi? Karena mereka tidak mempertahankan diri untuk kuat. Ini menjadi tema kita. Mempertahankan diri untuk kuat. Saudara dikasih oleh Tuhan. Di dalam kehidupan yang kita tak pakai hari-hari ini. Zaman sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Akan semakin sulit. Akan keadaan semakin mengkhawatirkan. Bahkan situasi akan terjadi di mana kegoncangan di segala bidang itu akan terjadi. Sebagai orang berjaya, kita diminta. Jangan berdoa untuk supaya memiliki hidup yang mudah. Tetapi berdoalah supaya Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Kenapa saudara? Kalau kita berdoa supaya memiliki hidup yang mudah. Saat kita ketemu dengan tantangan. Saat kita ketemu dengan kesulitan. Saat kita ketemu dengan masalah. Maka kita akan menjadi pribadi yang mudah khawatir. Kita akan menjadi pribadi yang mudah cemas. Kita akan menjadi pribadi yang mudah menyerah. Kita akan menjadi pribadi yang mudah takut. Dengan keadaan yang ada. Karena apa yang kita lihat tidak seperti apa yang kita inginkan. Karena apa yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi kalau kita berdoa supaya Tuhan menjadikan kita menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Maka apapun boleh datang, semua boleh terjadi. Tetapi kita akan tetap berdiri. Kita tidak akan menjadi pribadi yang menyerah. Kita akan menjadi pribadi yang berkata, Tuhan engkau kekuatanku. Kita akan menjadi pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan di segala situasi. Orang yang kuat adalah orang yang belajar tersenyum. Ketika pergumulan dan beban berat memaksa dia untuk menangis. Ketika pergumulan dan beban berat memaksa dia untuk meratapi nasibnya. Orang yang kuat adalah orang yang belajar bersyukur. Ketika situasi dan keadaan yang terjadi. Memaksa dia untuk mengeluh. Saudara, memang kehidupan kita penuh dengan tantangan dan kesulitan. Tetapi jangan isi itu dengan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita menjadi semakin sulit. Mengeluh hanya akan membuat perjalanan hidup kita akan menjadi sukar. Bahkan mengeluh akan membuat beban hidup kita akan menjadi semakin terasa lebih berat. Dan semakin berat. Karena itu isi hari-hari walaupun penuh dengan pergumulan. Penuh dengan kesulitan. Penuh dengan tantangan. Jangan mengeluh. Isilah dengan belajar bersyukur. Isilah dengan belajar berkata Tuhan engkau baik. Engkau akan selalu bekerja dan melakukan mujizatmu dalam hidup saya. Isilah dengan perkata bahwa Tuhan akan selalu campur tangan di dalam kehidupan saya. Kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ke-13. Filipi matahari yang ke-13. Saya ingin kita baca sama-sama ayat ini. Dua, tiga. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini pengalaman pribadi dari Paulus. Ada waktu dia berkata, aku mengalami apa namanya kelimpahan. Aku juga mengalami apa yang namanya kekurangan. Kadang-kadang aku mengalami penderitaan yang jauh dari apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Karena apa tantangan penderitaan anehnya begitu berat dia rasakan. Tetapi, dia boleh berkata kepada kita sekalian. Segala perkara, apapun itu dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala keadaan, segala situasi dapat kita tanggung. Dapat kita hadapi, dapat kita atasi di dalam dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa saudara akan bisa dan kuat mengatasi segalanya. Amin. Percayalah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang menjadi kunci kekuatan, pusat kekuatan seperti yang disampaikan oleh Paulus ini adalah bukan bagaimana kita bisa melakukan. Pusat kekuatan kita bukan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu. Tetapi bagaimana Allah bisa melakukan sesuatu bagi saudara dan saya. Amin. Ini kuncinya. Makanya Paulus berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang yang kuat tidak akan mudah putus asa. Orang yang kuat tidak akan mudah menyerah. Dia percaya bahwa di dalam Tuhan, di dalam Yesus akan selalu ada pengharapan. Dia percaya bahwa ketika dia bersandar kepada Yesus akan selalu ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Karena itu milikilah keyakinan yang kuat. Milikilah iman yang kuat. Milikilah percaya yang kuat bahwa Allah yang kita punya. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang dasyat. Allah yang ajaib yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Menjadi orang kuat bukan berarti dia mampu berdiri. Tetapi menjadi orang kuat berarti ketika dia bisa belajar bersyukur dan selalu melipatkan lutut di dalam hadirat Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan saya tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak pegang tangan saya. Saya tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak menuntun saya. Saya tidak akan bisa apa-apa kalau Tuhan tidak bekerja dalam hidup saya. Karena orang kuat dia tahu titik terlemah dalam hidupnya. Orang yang kuat dia tahu keterbatasannya. Karena banyak orang yang merasa diri kuat karena kesombongannya padahal sebenarnya dia tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi orang yang menyadari kekuatannya, dia juga akan menyadari keterbatasannya. Dia akan menyadari bahwa ada banyak hal yang dia tidak mampu kalau Tuhan tidak bekerja dalam hidupnya. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan kehidupan kita kadang-kadang diwarnai dengan tantangan dan masalah. Tetapi kita tidak boleh lemah. Jangan patah semangat. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kemarin di G-Fire saya membahas mengenai semangat. Dan di situ Tuhan ingin anak-anak muda bangkit bersemangat bagi Tuhan. Demikian juga bagi kita gereja Tuhan. Seluruh keluarga besar GPD Mataram ataupun siapapun saudara yang bergabung bersama dengan kami. Mengungkuti acara ini secara live streaming. Seberat apapun pergumulan saudara. Serumit apapun masalah yang saudara hadapi. Bahkan tantangan seperti apa yang saudara rasakan menekan dan saudara berkata saya tidak sanggup. Tetapi mari belajar berlutut di bawah kaki Tuhan. Karena solusi semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kekuatan kemenangan semuanya ada dalam tangan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kesanggupan Tuhan berikan. Ketabahan, kekuatan, bahkan kemampuan untuk mengatasi segala perkara Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau toh mungkin masalah yang datang dalam kehidupan kita seperti tembok tebal yang sedang menghadang dalam hidup kita. Semuanya jalan buntunan. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan mundur, jangan berbalik dan menyerah. Tetapi hadapi itu. Mulai renungkan bagaimana supaya masalah ini aku bisa lompati. Aku bisa lewati. Aku bisa atasi. Bahkan jika perlu masalah ini aku bisa hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen saudara. Tuhan kita besar. Tuhan kita dasyat. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Lukas 2 ayat yang ke-40. Lukas 2 ayat yang ke-40 disana dikatakan. Anak itu ini menunjuk kepada pribadi Yesus dalam penjilmaannya menjadi manusia. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi disini begitu jelas digambarkan bagaimana Yesus dalam penjilmaannya menjadi manusia. Dia bukan hanya bertambah besar dan bertambah kuat secara fisik. Tetapi juga dibarengi dengan rohani yang bertambah kuat, bertambah dewasa, bertambah hikmatnya. Dan kasih karunia Allah menyertai dia. Ini yang Tuhan ingin ada dalam kehidupan kita. Karena semakin ke depan tidak semakin mudah. Semakin ke depan akan semakin besar tantangan. Hari-hari semakin gelap. Firman Allah sudah katakan kita ini berada di penghujung, penghujung zaman akhir. Semakin gelap, semakin rumit, semakin sulit, semakin menakutkan. Dan kita perlu tangan Tuhan menuntun kita. Kita perlu firmanya menerangi jalan kita. Kita butuh hikmat Allah untuk kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Untuk kita punya prioritas di dalam kehidupan kita. Kita butuh kasih karunia Allah supaya di tengah-tengah kelemahan kita. Di situ kasih karunia Allah sempurna berkarya dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Masmur 37 ayat yang kelima. Masmur 37 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat ini. Dua, tiga. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin saudara. Saudara percaya ini? Orang yang kuat adalah orang yang berani mempercayai Tuhan sekalipun yang terlihat mustahil. Sekalipun keadaan yang ada, tak mungkin bisa terjadi. Sekalipun mungkin masa depan yang kita lihat, mana mungkin menjadi masa depan yang indah. Tetapi percayalah, percayalah ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ada pertolongan, ada kuasa, ada mujijat. Ada selalu solusi yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Bahkan ada saat-saat dimana Tuhan membawa kita untuk bertahan di tengah badai. Untuk bertahan di tengah derasnya arus sungai yang ingin menghanyutkan kita. Ataupun api yang mencoba membakar. Semangat dan kehidupan kita. Tetapi disitu Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang kuat. Jangan menyerah ada Tuhan bersama dengan saudara. Ada Tuhan yang selalu peduli dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini belum ada mujijat. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang kuat. Yang mau bertahan. Yang mau bersabar. Menunggu waktu Tuhan untuk menjawab dan bekerja dalam hidup kita. Bukan berarti ketika tidak terjadi mujijat Tuhan tidak bekerja. Tidak saudara. Tuhan sedang bekerja dengan orang-orang di sekitar kita. Ada saat-saat itu Tuhan lakukan. Tuhan juga sedang bekerja merenovasi hidup rohani kita. Ada saat-saat Tuhan juga sedang mempersiapkan berkat demi berkat di titik-titik. Di mana kita melangkah di sana. Di situ kita menikmati. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan. Ketika hidup kita mengalami pergumulan yang berat. Tetaplah kita berkata. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dasyat Tuhan. Kadang-kadang memang kehidupan ini atau kehidupan kita tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Bahkan tidak seperti yang kita doakan dan kita harapkan. Dan ketika itu terjadi. Apa respon kita? Karena mungkin justru yang terjadi adalah kebalikannya. Saudara berdoa Tuhan terjadi mujizat hari ini malah terbalik. Yang terjadi justru masalah yang satu belum selesai sudah datang masalah yang lain. Kalau itu terjadi bagaimana respon saudara kepada Tuhan? Apakah kita berkata baik Tuhan saya menyerah. Tuhan saya sudah tidak kuat. Mana mungkin Tuhan? Tuhan engkau tidak peduli. Atau kita berkata, saya pasti bisa. Saya pasti sanggup. Orang yang kuat percaya kepada Allah yang dia percayai. Orang yang kuat percaya bahwa Allah lah sumber kekuatannya. Orang yang kuat percaya bahwa di saat-saat terpuruk sekalipun ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang siap mengangkat dan menolong kehidupan kita. Maukah kita tetap percaya dan bergantung kepada Tuhan? Maukah kita tetap berkata bahwa hidup kita yang kita sudah serahkan ke dalam tangan Tuhan akan selalu diberi yang terbaik oleh Tuhan? Pergumulan dan rasa sakit yang saudara halami hari-hari ini itu akan membuat kita menjadi kuat dalam menghadapi hari esok. Jadi ada saat-saat Tuhan sedang menaruh sekolah kehidupan di hari-hari yang kita lewati. Karena Tuhan ingin kita berjuang. Tuhan ingin kita mengalami kemenangan. Tuhan ingin lewat mujijat yang saudara terima, saudara berkata itu karena Tuhan. Saudara dapat berkata terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja, tidak mungkin terjadi mujijat yang seperti ini. Orang yang kuat saat dia alami kekurangan, dia tidak berkata Tuhan tidak baik. Tuhan tidak adil dan ketika dia berada dalam masalah, dia tidak berkata bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu meninggalkan hidup saya dan keluarga saya. Tetapi orang yang kuat dia percaya bahwa di situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Di situasi apapun Tuhan tidak pernah melepaskan pegangan tangannya. Orang yang kuat dia yakin bahwa Tuhan akan selalu menjadi pembela dalam hidupnya. Orang yang kuat dia akan merasa ketika dia lemah, maka ada tangan kuat yang menopang hidupnya. Orang yang kuat ketika dia merasa ada air mata yang membahasai pipinya akibat pergumulan yang begitu berat dihadapi. Ada tangan yang siap mengusap bajanya. Orang yang kuat ketika dia sedang mengalami keterburukan, jatuh ke lubang yang dalam, mengalami kegagalan hidupnya. Dia percaya ada tangan yang berkuasa, yang mengemekan dia, yang mengangkat dia dan memulihkan kehidupannya. Kekuatan kita tidak diukur oleh kekuatan fisik. Karena hari-hari ke depan semuanya harus dihadapi dengan kekuatan rohani. Bahkan perjalanan demi perjalanan yang kita tak pakai harus dihadapi dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Memulihkan keluarga kita. Memulihkan usaha kita. Memulihkan keadaan kita. Mungkin saudara mengalami orang-orang mulai mencibir keberadaan kita. Mulai meremehkan karena saat ini kita sedang terburuk. Mungkin orang berkata, tidak mungkin kamu bisa bangkit. Tidak mungkin kamu bisa berhasil. Tidak mungkin kamu bisa mengalami pemulihan. Tetapi selama kita berkata Tuhan baik. Kekuatan Tuhan yang akan sanggup membuat saya tetap berdiri dan mengalami mujijat. Maka lihat semudah kita membalikkan telapak tangan. Semudah itu juga Tuhan akan bekerja di banyak perkara di dalam kehidupan kita. Karena itu berdiri lah teguh dan tetaplah kuat. Saya undang singgir maju ke depan. Saya ingin tutup di dalam Efesus fasal yang ke-6. Ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, ini kesimpulan terakhir. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Saya percaya saudara bukan pribadi yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Saudara bukan pribadi yang mengandalkan kesanggupan saudara. Mengandalkan apa yang saudara mampu, apa yang saudara punya. Saya percaya saudara adalah pribadi-pribadi yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya percaya saudara adalah pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup saudara. Dan lihatlah apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita ada di titik terlemah dalam hidup kita. Berman Tuhan katakan, kuasaku sempurna di dalam hidup. Kuasa Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah. Jangan takut. Jangan putus asa. Jangan bimbang ketika saudara memegang tangan Tuhan. Menyandarkan hidup saudara kepada Tuhan. Jangan mau dipengaruhi oleh apa kata orang. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Dan katakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam dia. Yang memberi kekuatan kepada. Kuasa Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kekuatan Tuhan menopang dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini sama-sama.